Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita di JMW Interior Inilah workshop saya Bersama saya JMW Sekarang saya tidak sendirian Saya ditemani oleh Burung saya Kenalkan burung saya namanya Midun Burung ini selalu setia menemani saya Dalam bekerja di workshop saya ini Untuk saat sekarang ini Mari kita bahas mengenai Dis rack Dis rack adalah rak piring Untuk kitchen set bagian atas Terbuat dari stainless Bagaimana cara pemasangannya Bagaimana pengukurannya Penempatannya Mari kita lihat di video berikut Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Sumatera Barat Selamat pagi Solo Kota saya yang tercinta Inilah workshop saya Dimana tempat saya Berjuang Bekerja Dan berkarya Mari kita masuk ke workshop saya Perkenalkan Inilah burung yang selalu menemani saya Namanya Midun Oke sebelum kita membahas mengenai Dis rack atau rak piring bagian atas Mohon maaf kepada teman-teman yang telah mendiam saya di Youtube Bagaimana abang Cara membuat pintu sliding Pintu tusiran edging Tusiran resin Membuat lemari pajang Membuat lemari bawah tangga Membuat lemari TV Mohon maaf untuk sementara Tunggu tanggal mainnya ya Nanti akan saya buat tutorial seperti itu Untuk sekarang Mari kita mulai kepada Dis rack Oke disini kita punya Kitchen set yang sudah dirangka Yang akan dipasangi Dis rack Inilah dis rack Yang saya pesan Dari luar kota Kebetulan saya pesannya Dari luar kota Kota saya Kota Solo Saya kirim dari Bukit Tinggi Dan ini dis rack dengan ukuran 80 cm Ini seharga Saya pesan ini seharga 300 ribu rupiah Terbuat dari bahan stainless Dengan Dua rak Yang pertama ini adalah rak untuk piring Dan di bawah ini adalah rak untuk gelas-gelas Bersama Ada tatakannya di bawah Berikut juga disertakan oleh buku petunjuk Untuk pemasangan Ukuran-ukurannya Dan kemudahan kita Rak bagian stainless adalah rak piring Dan ini bisa dibagi dua Maksudnya pemasangannya bisa kita setel Untuk piring yang kebesaran Piring yang kecil Itu kita tinggal kembangkan saja Seperti dia seperti sayap burung Atau sayap kelelawar Dan di ujungnya ada pegas Ini menentukan Pinggirannya Pemasangan Serak kita Atau sekat dari kitchen set kita Ini panjang Dari dis rack ini Adalah 80 cm Itu adalah ukuran Sampai luar terluar Mor ini Atau baut ini Jadi Apabila kita mau memasangnya Terhadap sekat kitchen set Kita harus memberi ukuran Kecil dari 80 cm Jadi rak yang akan kita buat Atau sekat yang akan kita buat Kecil dari 80 cm Untuk memasukkan ujung pegas Dari rak ini Kita ukur dulu Kita pastikan berapa panjang keseluruhan Ini panjang ukuran dalamnya Untuk rak sendiri Ini sekitar 73 cm Mari kita coba juga Ukur Rak bawahnya Ini rak untuk Gelas Dan di bawahnya ada penampung air Namanya tatakan Tatakan gunanya untuk menampung air Apabila gelas atau piring diatasnya Basah Ketika basah Kita letaruh disini Maka tidak akan Merusak kitchen set kita Oleh air Oke ini si Midun Saya selalu ditemani oleh si Midun Burung saya Yang selalu menemani saya Sangat setia Halo Midun Pertama-tama mari kita ukur Perletakan Untuk disrek Yang akan kita pasang Tentunya Kita menentukan Pemasangan sekat dulu Sekat Dimana disrek Akan ditaruh Ini kitchen set Ukuran 1 meter 20 Karena Sebenarnya ini kitchen set Liter L Ini bagian Dari sebelah kiri Kitchen set itu yang Diminta Atau dipesan oleh Pelanggan saya Memakai disrek Bagian kirinya Dan disebelahnya Nanti akan ada pintu Kita ukur Penempatannya Kita ukur Sepanjang Rak tadi 80 cm Berarti kita kurangi Untuk pegasnya Berarti kita pasang Sekitar 75 atau 76 cm Jarak antar sekat Gunanya Supaya Pegas dari Ujung disrek itu Akan masuk Ke lubang Yang nanti akan kita buat Sekarang kita lem dulu Sekat Untuk Kitchen set ini Sesuai dengan Ukuran Bisrek Atau rak kiring Yang Adalah kita pesan Selanjutnya Kita pasang Rak Jangan lupa Memakai lem ya Setiap kita Memasang Atau memaku Bagian utama Lemari Atau kitchen set Atau apa Kita utamakan Memakai lem Untuk Kekuatannya Disini Kalau kayu Kita memakai lem Pusuh Oke Kita Pasang lagi Disreknya Apakah sesuai Ya Oke Setelah sesuai Baru nanti Setelah sesuai Ukurannya Baru kita Masuk Kepada Pemboran Atau Pengempasannya Selanjutnya Pemboran Sekarang Bodi kitchen set Kita meringkan Supaya Kita memudahkan Dalam Pengukuran Titik lubang Untuk Disrek Setelah Kita tentukan Titik lubang Sesuai Dengan Ukuran Disrek Maka Selanjutnya Kita Bor Inilah Mesin Bor Dengan Mata Bor Yang Sesuai Dengan Ujung Mor Disrek Seperti ini Sampai Sampai Diingat Jangan Sampai Meleset Karena Kalau Meleset Akan Merusak Kita Akan Membuat Lubang Lagi Akan Merusak Untuk Dari Sekat Kita Jangan Sampai Meleset Kita Lanjut Dengan Lubang Bagian Sekat Yang Sebelah Caranya Sama Seperti Yang Tadi Biar Tidak Meleset Selesai Selanjutnya Kita Pasang Baut Di Ujung Yang Bersifat Pegas Dari Disrek Ini Kita Pertama Kali Kita Pasang Disrek Bagian Bawah Dulu Ujungnya Kita Masukkan Di Perletakan Lobang Yang Telah Ada Di Bagian Bawah Dulu Selanjutnya Kita Pasang Bagian Atas Hanya Tinggal Pluk Maka Segera Selesai Begitu Juga Selanjutnya Dengan Disrek Bagian Atas Yaitu Untuk Refiring Kalau Ini Adalah Tetakannya Tetakannya Ini Berguna Untuk Menampung Air Dari Piring Atau Gelas Yang telah Ducuci Bagian Atas Penampungnya Ini Juga Harus Pas Kita Pasang Disrek Ukur Disrek Bagian Atas Pengerjanya Sama Dengan Disrek Bagian Bawah Tadi Kita Samakan Lobang Dan Cuman Harus Kita Perhatikan Jarak Antara Disrek Disini Kita Memberi Jarak 30 Senti Karena Sebagian Ada yang Meletakkan Botol Atau Gelas Yang Tinggi Di Bawah Makanya Kita Beri Jarak Yang Cukup Sekitar 30 Senti Maka Semakin Besar Pula Piring Yang Bisa Ditampung Tapi Disini Saya Meletakkannya Sesuai Dengan Lebar Disrek Bagian Bawah Oke Telah Selesai Kita Menempatkan Disrek Pada Sekat Kitchen Set Maka Selanjutnya Kitchen Set Ini Akan Kita Olah Kita Siapkan Kita Selesaikan Dan Kita Bungkus Begitulah Cara Pemasakan Disrek Semoga Ini Bermanfaat Dan Selalulah Kembali Kepada Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Karena Itu Semua Gratis Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh